halo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo apa kabar sahabat Mas Arief channel pemirsa YouTube semuanya anda sedang apa ini pasti anda sedang berbahagia anda pasti dalam keadaan sehat walafiat dan pada kesempatan ini masih bisa menempatkan diri melihat videonya Mas Arief channel seorang konten kreator pemula yang selalu pingin ngobrol selalu pingin sharing dengan sahabat itu semuanya sahabat Mas Arief channel pemirsa YouTube pada umumnya pada kesempatan yang bagus ini Mas Arief channel pengen ngobrol dengan anda-anda semuanya ngobrolnya apa Mas Arief channel ngobrol di seputaran YouTube ngobrol di seputaran aktivitas sebagai seorang konten kreator dimana seorang konten kreator sangat dibutuhkan sekali ilmu ikhlas ilmu sabar dan ilmu untuk selalu terus-menerus memperbaiki karya-karya supaya kita punya teman kita punya sahabat kita punya saudara dan kita juga punya peminat-peminat kita peminat dalam video kita karena di YouTube sekarang itu itu trennya ya ketika menikmati YouTube itu kita harus mendapat poin plus dari si penonton dari pemirsa-peminatnya harus dapat nilai plus dari video yang ditonton jadi kita sebagai seorang konten kreator dalam menyajikan karya kita ya harus memberi sesuatu bisa menghibur bisa memberi informasi bisa memberi inspirasi motivasi juga edukasi ataupun hal-hal lain yang sifatnya adalah input untuk pemirsa kita sehingga pemirsa kita saat menonton video kita itu tidak ada kata sia-sia jadi kita punya hubungan mutualisme yang artinya hubungan itu adalah hubungan yang saling menguntungkan seorang konten kreator sangat berterima kasih sekali pada konten kreator yang sudah membagikan apa yang bisa dibagikan dari seorang konten kreator bisa menghibur supaya yang tadinya suntuk tadinya tidak baik-baik saja setelah menonton video kita jadi terhibur ada informasi yang tadinya informasi itu sebelumnya belum tahu tapi karena ada informasi yang kita sampaikan di dalam YouTube kita video kita dan itu ditonton si pemirsa dapat informasi yang baru juga ada berbagi edukasi misalnya ngobrol di seputar YouTube atau ngobrol di seputar teknologi atau ngobrol hal-hal yang informatif contohnya Oh ternyata di tempat ini di tempat sana itu ada tempat wisata yang bisa kita kunjungi yaitu lewat blog blog jadi ayo kita buat video kita ayo kita buat karya kita di YouTube itu memberikan poin plus untuk pemiksa nya untuk penontonnya untuk para penggemarnya karena besar dan kecil kita itu kita itu di YouTube pasti punya penggemar punya peminat dalam arti beliau beliau itu sudah meluangkan waktu sudah meluangkan menyisihkan waktu untuk melihat video kita dan itu harus kita apresiasi dengan informasi informasi dengan hiburan dengan edukasi dan lain-lain yang sifatnya kita memberikan nilai plus untuk pemirsa YouTube jadi kita ayo kita buat hubungan antara konten kreator dan penonton itu hubungan yang saling menuntungkan hubungan mutualisme jadi kita saling mensupport saling memberikan poin plus sehingga nanti akan didalamnya akan membuat kita itu punya keterkit keterkaitan keterikatan lah jadi seorang konten kreator ternyata bisa membuat penonton yaitu menikmati terhibur terutama kebanyakan terhibur apapun itu bentuknya mungkin dalam tutorial ini tutorial ya dalam ngobrol mas Aris channel ini juga dalam penyampaiannya ataupun dalam gesturnya Mas Aris itu membuat pemirsa terhibur yaitu walaupun kita ngobrol tapi disitu ada nilai hiburannya jadi sehingga ayo kita makin padatkan video kita itu dengan isi yang dimaksud isi adalah ketika penonton melihat video kita ketika pemirsa-pemirsa menonton video kita itu beliau-beliau mereka-mereka yang nonton video kita pemirsa-pemirsa yang melihat video kita itu dapat asupan hal yang positif dapat poin-poin yang itu merasa penonton itu Wah aku dapat sesuatu dari video ini jadi dan nanti nanti pun di kolom komentar pasti akan ada komentar-komentar yang bagus dan ketika kolom komentar itu terisi dengan komentar-komentar yang bagus komentar yang banyak interaksi antar penonton dan kreator itu terjalin dan itulah nanti ya YouTube senang sekali tapi di dalam video itu trafficnya hidup mungkin itu obrolan Mas Aris channel yang selalu pengen ngobrol pengen sharing dengan sahabat-sahabat semuanya pemirsa YouTube sahabat Mas Aris channel mudah-mudahan obrolan ini tidak membusankan untuk sahabatku semuanya mudah-mudahan obrolan ini akan terus berkembang terus berkembang lagi dan kita akan menjalin keterikatan bahwa saya sebagai seorang konten kreator dan pemirsa-pemirsa semuanya sebagai seorang penikmat itu saling punya keterikatan keterkaitan antara hubungan kita seperti itu kemudian tidak hanya sampai di video ini tapi ada video-video yang lain yang nanti insya Allah Mas Aris terus bersembahkan untuk sahabat semuanya bisa bermanfaat cukup ini dari Mas Aris channel ada salah-salah kata dalam penyampaian atau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para pemirsa semuanya Mas Aris channel mohon maaf yang sebesar-besarnya wabillahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao